selamat menikmati berada jauh dari rumah saya lebih kurang 5 km jadi hari ini cuma cek ini saya punya pandangan pertama dia punya jing jatuh walaupun hujan kulutnya masih aktif berpandokan sorong dia memang aktif oke semua sini jing dia jatuh mungkin disebabkan tiupan angin lah ataupun dia punya tali putus oke musim hujan biasanya apa yang kita pernah kena buat apa yang kita perlu buat adalah untuk pertama kita kena cek dia punya topeng sama ada topeng itu kalis air ataupun tidak ini sebagai contoh ini telah dimasuki air jadi dia punya penutup kembung lah peliwut ini peliwut biasa oke yang kedua biasanya musim hujan aneh aneh iktipah di atas log disini tadi saya tengok ada beberapa telah dinaik aneh aneh oke sebab utama kenapa aneh 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 suka naik pada musim hujan sebab tanah lambut lah jadi dia senang proses dan akan buat terowong lah untuk naik ke dalam log seperti ini terowong ini aneh 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 ini log keras lah jenis kayu keras dia tidak makan tapi dia pergi sarang sapnya topeng ini dia naik sini masuk dalam topeng oke seperti yang saya sangka memang dia sarang sapnya topeng ini aneh 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 topeng ini jenis kayu lambut jadi dia sarang lah dia pergi makan di kayu oke yang ini pula berlaku kebocoran mado oke ini biasanya disebabkan oleh kembang polen dia telah berjaya masuk di delama disebabkan hujan pertahanan kelulut tidak kuat dia tidak dapat memproses propolis jadi kumbang itu telah berjaya masuk menembusi pertahanan kelulut kita tengok pun dia sudah lari dan memang kelulut ini sudah lari lah kosong sekarang dia kosong oke heb ini kita masih boleh gunakan lah dan tidak perlu dibuang dan kita boleh masukkan perangkaplah dalam heb ini nanti oke semasa membuka topeng kena hati-hati juga oke biasanya musim hujan semua makhluk baru bisa bukan saja semut dia akan biasanya akan masuk dalam topeng karena pastikan tidak ada binatang ataupun ular yang tinggal di dalam topeng dan baru kita akan buka oke saya akan periksa satu topeng ini saya akan tinggalkan madu dia masih aktif lah walaupun musim hujan kurang makanan kulut ini masih aktif nah kamu tengok musim hujan pun dia banyak madu juga oke kawan-kawan lari dulu ini kulut sedang menyerang nah kamu tengok nanti kita tutup ya setiap tenang-tenang dulu dia oke ini pun telah diserang oleh aneh-aneh ya oke sebelum ini ini tidak pernah diserang dan kali ini saya tengok ada kesan aneh-aneh ya oh oh bono ini baru satu bulan sudah jadi mencap ini oke cara mengatasi aneh-aneh daripada sarang aneh-aneh senang sih ya ini tiang kita akan sapu miak hitam lah ataupun boleh gunakan racunan terus lah aneh-aneh jadi tidak racun pun kita boleh guna miak hitam sahaja ataupun diesel lah untuk sapu tiang ini oke ini saya tidak buka dulu nanti esok-esok saya akan turusan lah awal ini aneh-aneh oke sini rata-rata ada penyajing jadwal ditiup angin tapi walau macam mana pun anjing itu jatuh dia tidak temuk seher juga sebab saya guna kapetin untuk safety oke oke pada dasarnya semua dia semua sebot mencamnya dan saya ikat dawai tapi dawai ini pun ropot karena hujan dia tunggu putus ya hitam lah ini pun enik tiba disuntuh terus menyarang oke oke nampaknya log satu ini telah lar ya ini pada asalnya hitam kita tengok sekarang sudah tidak penghuni dan di sebelah sini ada termineta masuk oke ini kita akan biarkan cah saja sebab termineta ini pun menghasilkan madu dan kita tunggu satu bulan lagi ataupun dua bulan kita akan cek balik potong paras telur dan pasang topping semula oke sini semua oke sudah masalah oke perangkap kelelot dimasuki termineta oke sini kawasan termineta geng sini pun ada lebih kurang dua puluh lebih lah log oke ini termineta siapa tidak kenal termineta ini termineta oke sebelum membuka topeng karena periksa dia punya tepi ya jangan terus angkat sebab kadang-kadang ada lipanah bertapuk di dalam topeng untuk musim hujan ini oke pastikan secara pegang jangan pegang di bawah dan pegang beginilah dan angkat oke untuk bahagian dalam topeng saya tidak mau usik sangat sebab sekarang masih terlalu awal lah untuk periksa topeng belum musim madu lagi oke musim madu ikut tempat tidak semestinya bulan 3 semua tempat pun adalah bulan 3 tapi dia bergantung dengan kita punya sumber keliling ternakan kelulut lah oke untuk termineta termineta ini pun beli tahan juga dia punya madu besar juga walaupun musim hujan dia tetap menghasilkan madu oke ini bila kita buka topeng nanti ini kita beli buka ini propolis yang keras lah biasanya ini kalau titik tidak buang dia akan menyukarkan kita membuka plastik ini kita akan buang tukar dan plastik ini tukar terus lah tukar dengan baru untuk buat masa ini saya cuma periksa sedikit lah saya tidak mau buka semua sekadar periksa dia punya madu sahaja oke berpandukan dia punya madu tadi mungkin bulan 3 ini saya boleh menuai madu sudah sekarang pun sudah 50% dia punya madu ini juga salah satu masalah kolut ini semut ini semut sebenarnya sangat halus hampir tidak nampak jika kamu tengok bandingkan dengan jari saya walaupun dia kecil tapi sebenarnya inilah semut yang paling kolut tidak suka sebab dia tidak boleh tangkap dia kecil dan dia bergerak laju oke biasanya kalau dia dapat masuk di dalam log koloni itu akan lari terus ini kalau boleh kita reset terus lah semat ya oke untuk mengawal semut kita akan gunakan reset ini ya tetapi jangan gunakan di musim kita menuai madu gunakan masa sekarang seperti sekarang lah pementauan kelulut oke semutnya biarkan dia turun disini dulu dan baru kita reset sebab saya takut nanti kena plastik tapi kena plastik pun tidak masalah sebenarnya kita boleh tokar ini ini pun diserangkan enak-enak ya oke ini saya panggil teesap ya kelulut itu telah membuat perpolis bentuk kubala begini oke dalam ini madu ini kalau saya akan bocorkan memang dalam ini madu oh madu oke untuk case begini ini kita kena buka perpolis semua ini kita buang termasuk yang ini yang keras ini semua perpolis keras kita buang sebab bila akan musim madu nanti kalau kita tidak buang sekarang dia punya penghasilan madu terhadap dia cuma akan buat di kawasan ini sahaja dan sekiranya kita buang perpolis yang keras sini dia dia berpentasi untuk mengisi semua ruang kosong inilah mengisi dengan madu oke ini semua perpolis expired sudah keras oke dia cuma sebesar begini ya kecil sih ya jadi dia punya madu cuma yang ada di kawasan ini sahaja oke jadi buat masa ini saya tidak mau buka dulu sebab sekarang masih hujan lah saya akan tunggu kering dahulu ataupun kemarau lah 1-2 hari dan baru saya akan buka ini semua saya kasih tunjuk ditunjuk secara dia wah keras ini pula masalah perangkapan perangkap musim hujan ini telah diambil alih oleh semut semut ini telah masuk dalam perangkapan wah semut besar oke di dalam ini semut geng ini ular geng geng oke ular ini dari topeng tadi ya mungkin sudah cari cicak kita pun tidak tahu tapi seharusnya memang cari cicak lah oke kita biarkan saja dia tidak kesel juga oke geng ini case lain lah bukan diserang semut atau mengasa lain tetapi disebabkan pokok geta ini makin membesar kalau bukan membesar oke ada penyedahan sebelah patah jadi dawa ini tertarik dan mengimpit dia punya perangkapan lulut lah oke patah geng jadi dia punya dawa ini tertarik dan menyebabkan dia punya perangkapan lulah kampis oke ini kita tunggu kemarau sedikit nanti kita akan pindahkan ke dalam kotak barah oke geng oke geng sini rata-rata telah diserang oleh aneh-aneh ya ini aneh-aneh jenis kecil oke ini telah dimakan oleh tupai ditebuk madu dia dimakan oleh tupai semetia sudah mula keluar dan kemudian ini akan sudah matilah oke selamat oke ini tidak kesana serangan semut ataupun aneh-aneh oke geng masuk satu oke geng sebentar tadi saya sudah periksa semua logah ke lulut ya jadi kesimpulannya disini rata-rata supnya log telah diserang oleh aneh-aneh dan semut oke geng depan ini nanti saya akan tanam boboana untuk makanan ke lulut sekarang ini pun saya sudah tanam 10% daripada keluasan supnya tanah oke jadi sini geng kesimpulannya ke lulut kita kena pentau sekurang-kurangnya seminggu dua kali ya tapi disini disebabkan hujan setiap hari jadi pembentauan untuk log ke lulut terbatas lah disini sudah satu bulan lebih ya baru saya dapat cek supnya semua log lah jadi disini rata-rata supnya log telah diserang oleh aneh-aneh dan ada juga telah diserang oleh semut tapi itu tidak masalah kita masih sempat untuk mengawal oke geng untuk makanan ke lulut tanpa saya tidak masalah sebab saya pelihara ke lulut ini adalah di tengah hutan kebun geta di belakang saya ini tengah hutan lah dan dia punya keliling disini hutan akasya meliputi beratus-ratus hektar hutan akasya tercampur dengan pokok-pokok lain lah ini saya punya kebun lah kebun ini saya akan buka untuk tanaman yang panjang dan pendek ini seperti durian ini ada serai ada kunyit dan sekarang sedang menenam menenam bubohan lah dan bubohan itu nanti dia ada kepentingan lah untuk kita memelihara kelulut dengan bubohan seperti kita tahu kelulut ini adalah agen pendembungan yang baik jadi disamping itu dia boleh menambah hasil pendapatan kita untuk bubohan nanti kelulut membantu untuk pendembungan dan hasil kita pun bertambah 2 hingga 3 kali ganda jadi sebenarnya tidak rugiah untuk pelihara kelulut di belakang sini pun kamu tengok ada kebun getah ini pun boleh mencana pendapatan setiap hari kita boleh menarik getah dapat duit musim kurang getah ataupun harga turun ataupun kurang hasil disini kita ada kelulut kita boleh tuai madu dan madu itu pun boleh mencana pendapatan lah oke depan jenis pun kamu tengok itu kebun cerai sebelasannya kunyit dan cadang ditanam sekarang ini adalah bubohan ini durian durian musengking ada lebih kurang 30 sekarang lah dan cabur cadang untuk menanam pelbagai jenis bubohan lah nanti para para penjadi 5 tahun dari sekarang kita boleh kutip lah dia punya hasil ini big aja untuk makanan kelulut oke guys masih luasnya kosong belum ditanam pun oke geng konten kita hari ini sudah selesai pemeriksaan kelulut tadi sudah habis jadi esok nanti esok saya akan sambung dan esok saya akan buat pengawalan terus lah oke geng santai-santai dulu lalu kita rehat-rehat dulu baru sambung kerja oke kerja di depan ini masih banyak lah banyak perlu dibuat oke siapa petani itu tahulah apa yang dibuat disini oke geng mantap